Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Hari ini, Kabit Humas Polda Metro Jaya sudah menetapkan kekasih dari Tamara sebagai tersangka dari kasus tenggelamnya seorang anak yang berusia 6 tahun bernama Dante pada 27 Januari 2024 lalu. Dan kalau kalian sudah melihat CCTV-nya, ini jelas CCTV-nya sudah kelihatan sangat detail sekali karena ini adalah CCTV yang asli, di mana ada adegan Dante ini berada di sebuah kolam renang bersama ada temannya. Ini temannya wanita ini yang usia 10 tahun ternyata adalah anak dari si tersangka yang inisialnya adalah YA. Jadi dari beberapa sumber yang sudah berbicara di media masa bahwa kekasih dari Tamara ini, ibunda dari Dante, memang pergi ke kolam renang tersebut dan rencananya Tamara akan menyusul. Dan kalian tahu pada saat CCTV ini beredar, banyak masyarakat itu yang marah dan juga geram. Karena tega banget ya. Di CCTV tersebut menunjukkan bahwa Dante itu sengaja kayak didorong-dorong sama YA ini kemudian nggak nyampe dalam waktu hitungan menit. Apakah ini dipotong yang disampaikan ke media masa ataukah ini adalah bagian yang nggak nyampe satu menit. Menurut aku sih kemungkinan besar ini adalah dipotong. Karena kan Dante kelihatan banget tuh. Dia jago berenang loh. Maksudnya usia 6 tahun aja bisa berenang seperti itu. Padahal kalau kita lihat orang-orang dewasa yang nggak bisa berenang, ditaruh di pinggir aja udah kayak mana gitu. Tapi Dante, dia jago banget berenang. Dia berusaha untuk ke pinggir kolam renang. Tetapi sama si YA ini didorong-dorong, ditenggelemin-tenggelemin seperti itu. Dan akhirnya pada saat Dante sudah lemes, sudah nggak berdaya lagi, kemudian dia mengambang di situ, si YA itu langsung pura-pura mengangkat Dante ke pinggir kolam dan kemudian mencari pertolongan. Dan di sebelahnya itu ada putrinya yang usia 10 tahun. Putrinya yang 10 tahun itu kok nampak aneh ya? Maksudnya dia biasa-biasa aja tuh ngeliatin Dante seperti itu. Biasanya anak sudah 10 tahun gitu udah ngerti, jangan kan 10 tahun. Yang 6 tahun, 7 tahun kalau ngeliat orang dewasa panik atau nangis, dia pun juga reflect nangis. Tetapi dari CCTV ini menunjukkan sangat janggal sekali. Bahkan anaknya pun nggak nangis. Nah ini kan akhirnya dari Kombes Adi Arisyam Indradi, Kabitumas Polda Metro Jaya, mengatakan ada beberapa alat bukti yang sudah menunjukkan bahwa tersangka ini ada 3 dugaan sih. Ya mudah-mudahan ya hukum itu harus adil gitu. Jangan mentang-mentang dugaannya dia adalah orang kaya raya gitu. Nanti jangan-jangan pasalnya hanya pasal 359, kelalaian. Karena kalau pasal 359 itu, ya hukumannya maksimal cuma 5 tahun penjara. Tapi dugaan sangat kuat, ya ini adalah antara 2 pasal. 340 yang pembunuhan berencana atau pasal yang 338 yang spontanitas. Kalau yang berencana itu maksimalnya bisa hukuman mati, sumber hidup, atau 20 tahun penjara. Sementara yang 338 yang spontanitas, itu maksimal 15 tahun penjara. Jadi mudah-mudahan ini bisa clear semuanya. Nah kemudian, dari kejanggalan-kejanggalan ini, lantas apa sih motifnya yang ngebuat si pria ini kekasih dari emaknya Dante, kok tega seperti itu. Di masyarakat, di netizen itu sekarang sudah muncul, ada banyak spekulasi. Ada beberapa hal yang menjadi dugaan motif kenapa ini terjadi seperti ini, karena sudah dapat dipastikan sih, ini adalah kayaknya ada unsur kesengajan. Aku menduga sangat kuat antara pasal 340 atau yang 338. Kalau dibilang ini kelalaian, nggak sama sekali. Karena kalau dibilang kelalaian, misalnya nih, si YA ini ngawasin Dante dari atas, kemudian dia pergi ke toilet bentar, tapi dia atau dia ngawasin, dia lagi main HP. Jadi dia nggak ngeliat si anak tersebut di kolam renang. Tapi kan ini berbeda. Dante dan juga YA ini berada nggak jauh loh. Dari satu sama lain, mereka sama-sama posisinya berenang. Menurut aku, ini bukan kelalaian. Ini adalah hal yang disengaja. Apalagi juga Dante, itu udah bisa berenang, dia berusaha untuk ke pinggir kolam, tetapi di jorok-jorokin terus sama si YA ini. Jadi terlalu mengada-ada kalau kepolisian menggunakan pasalnya adalah 359, ya ini adalah kelalaian. Menurut aku, antara 340 atau 338, kita lihat nanti apakah ibu bundanya, Tamara Tiasmara ini, ada keterlibatan dalam peristiwa ini. Nah, ini berhubungan dengan motifnya. Ada beberapa dugaan spekulasi dari masyarakat yang cukup tinggi. Pertama adalah mengenai asuransi dari Dante. Ini banyak netizen yang komentar. Apa jangan-jangan Dante punya asuransi jiwa? Karena asuransi jiwa itu kan, kalau orang yang meninggal dunia, baru klaimnya keluar. Kita akan cek, apakah ada mengarah ke sana atau tidak. Kita akan cek, apakah Dante di asuransi jiwakan. Karena menurut aku, seharusnya kalau ada asuransi jiwa itu bukan untuk anak-anak ya. Asuransi jiwa itu adalah harusnya untuk orang yang mencari nafkah. Kan aneh kalau ada anak kecil di asuransi jiwakan. Kecuali kalau mungkin yang asuransinya tipe unit link. Jadi semuanya ada di sana. Waktu akan menjawab hal ini. Nah, yang kedua adalah ini mengenai beberapa hal yang aku lihat dari bahasa tubuh dari si tersangka ini ya. Kan dia kayaknya kesel banget tuh sama Dante. Mendorongkan begini, mendorongkan begini. Apakah Dante itu melakukan sebuah kesalahan? Ada yang bilang apa? Jangan-jangan korban Dante ini bercanda atau berantem sama putrinya. Terus putrinya komplain, ngadu. Makanya sang bapak ini kesel. Menurut aku enggak, teman-teman. Karena kalau dari video yang CCTV beredar ini, itu kan kelihatan banget. Putrinya itu berada di sebelahnya. Dante lagi main asik sendiri. Dan putrinya pun enggak peduli dengan apa yang dilakukan Dante. Dia sibuk masing-masing. Tidak ada aktivitas bersama-sama. Misalnya, kayak main bola atau melakukan sesuatu hal di kolam renang bersama. Sangat kecil sekali kemungkinan bahwa terjadi kenakalan khas anak-anak di sini. Yang ngebuat si tersangka ini kesel. Kayaknya kecil banget kemungkinan kesana. Yang ketiga adalah, apakah si si Ye A ini lagi ribut sama kekasihnya? Ya, ini adalah ibunya Dante ya, Tamara ini. Mungkin dia, mereka lagi ribut. Kemudian saat ribut, dia kesel melampiaskannya ke anak. Karena, ya namanya gitu lah, banyak loh. Kejadian seperti ini, orang tua yang asli aja ya. Kadang kalau dia kesel dengan suaminya atau istrinya, anak bisa menjadi pelampiasan. Apalagi ini, cuman calon bapak sambung. Anak itu bisa menjadi pelampiasan kalau lagi kesel sama kekasihnya atau pasangannya. Apakah dari ketiga hal ini adalah ada posibiliti ke arah sana? Atau bahkan, spekulasi dari masyarakat yang paling tinggi juga adalah ini kayaknya sudah direncanakan anjah. Kenapa bisa begitu? Bahkan, dari keterangan Kombes Adi Arisyam Indradi, pasal yang berlapis juga adalah pasal 340. Pembunuhan berencana. Harus didalami lebih lanjut, harus ada alat bukti yang kuat, karena untuk menentukan satu orang tersangka, itu dibutuhkan dua alat bukti. Untuk menentukan satu hal sebagai fakta dalam dunia hukum, juga harus ada dua alat bukti. Alat bukti ada lima. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Lantas, kalau CCTV ini jatuhnya dari kelima alat bukti ini kategorinya apa? CCTV ini jatuhnya nanti adalah bisa barang bukti, dan juga alat bukti dari keterangan ahli. Dalam persidangan nanti, CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti, kemudian ada ahli CCTV yang akan menyatakan bahwa ini CCTV-nya asli, kalibrasi waktunya, apakah ini editan atau tidak? Itu adalah dari keterangan ahli, ditambah lagi dengan keterangan saksi. Ataupun juga mungkin dari handphone yang diambil oleh penyidik dari tersangka YA. Ada satu hal yang ngebuat aku juga semakin geram sebenarnya, tanpa bermaksud untuk tidak empati kepada Tamara Ibunda dari Dante. Kenapa sih dia begitu unik sekali reaksinya? Dia berani tuh waktu diwawancara sama media masa, dia kelihatan tegar, masih bisa menyatakan dengan clear kronologi A, B, C, dan D. Bahkan dia bilang, saya sengaja gigitin, cubitin Dante pada saat di rumah sakit, karena saya pikir dia masih bisa bangun. Tetapi kenapa dia beberapa hari setelah peristiwa tersebut, dia ngomong di media masa, saya nggak mau lihat CCTV dulu, saya sedang berduka. Aneh bagi aku pribadi. Terus juga saya nggak mau ketemu sama kekasihnya tersebut. Aku nggak yakin mereka nggak ketemu atau nggak komunikasi sama sekali, apakah itu hanya disampaikan di media masa aja. Kalau seandainya dari awal bahwa Tamara ini langsung melihat CCTV karena itu adalah hal yang nyata banget, orang bisa menjelaskan alibi, klarifikasi, A, B, C, dan D. Lidah tak bertulang. Mereka bisa berbohong. Tetapi, kalau CCTV, rekaman yang ada di sana, seandainya Tamara di hari pertama sudah melihat dan keluarga serta bapak aslinya dari Dante melihat juga, itu kan sudah jelas-jelas kelihatan. Kita nggak butuh menjadi ahli CCTV, nggak butuh jadi ahli forensik. Ini udah jelas banget perilaku dari tersangka YA ini. Masa si Dante berenang didorong-dorong, kemudian dia sampai lemes, dia mau berusaha ke pinggir kolam, tapi Dante berusaha didorong-dorongkan, setelah itu, pas Dante udah lemes, dia pura-pura panik. Dan pura-pura paniknya itu pun, putrinya tidak merasakan kepanikan tersebut karena berada di sebelahnya. Sekali lagi, anak kecil aja, yang usia 5 tahun, melihat orang dewasa panik atau nangis, dia akan refleks. Tetapi menurut aku, pada saat CCTV ini beredar, tersangka YA ini sudah begitu santainya. Dia tuh panik, mungkin karena dilihat banyak orang dan juga CCTV. Jadi menurut aku, kejanggalannya, apakah ada dugaan ini pembunuhan berencana, karena ada latar belakang tertentu, ataukah spontanitas, kalau dibilang ini kelalaian, bagi aku, ini nggak masuk akal melihat dari CCTV tersebut. Kalau menurut kalian, apakah kalian yakin ini adalah kelalaian pasal 359, atau bahkan yang spontanitas, atau malah yang berencana? Menurut aku, antara kedua, hal 340 atau 338. Kita akan terus kawal kasus ini, dan akhirnya terbukti ya, bahwa kecurigaan dari bapaknya Dante, bahwa ini ada yang nggak benar, akhirnya sudah mulai terungkap semuanya. Jadi menurut aku, untuk penyidik, bisa membongkar kasus ini dengan terang-beneran, karena jangan sampai, kalau aku lihat dari profilnya tersangka YA ini, cukup kaya raya di Indonesia, ya, kalian tahu lah maksudnya kemana, karena, ada sebagian netizen yang bilang bahwa, kalau orang kaya raya itu di Indonesia, hukumnya nggak bisa tumpul ke mereka. Ya, kita lihat nanti dalam kasus ini. Ya, you know what I mean, no viral, no justice, maka terus viralkan kasus ini, seperti bapaknya Dante, yang sudah menulis hashtag justice for Dante. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Untuk video lengkapnya, komentar, analisa lebih detail terkait dengan CCTV tersebut, akan aku tayangkan di Instagram storyku, kalian bisa follow Instagramku di Anjasa Semara, akan aku tampilkan di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.